Di awal film terlihat seseorang yang sedang berjalan masuk ke dalam rumah Saat ia beranjak ke lantai 2, ia melihat sepasang manusia yang baru selesai bercocok tanam Saat ia masuk kamar tersebut dan mendatangi si gadis Akhirnya kita tahu bahwa orang ini adalah ibu dari gadis yang baru saja selesai bercocok tanam tadi Dan sang ibu ini langsung menyerang anak gadisnya sampai pingsan Lalu ibu tersebut mengejar si pria yang mencoba kabur Dan film pun baru dimulai Di tempat lain terlihat seorang gadis bernama Sam yang sedang bermain gitar sambil menyanyi Di depan sebuah toko pizza, Sam memperlihatkan video saat ia menyanyi tadi kepada kedua temannya Terlihat kedua orang temannya tersebut malah menertawakannya Karena menurut mereka lagu milik Sam tidaklah cucok sama sekali Sam yang kesal pun lantas mengatakan bahwa sesama kurir pizza dilarang saling mencelah Tidak lama berselang, pemilik kedai pizza tersebut mengatakan bahwa ada pizza yang harus diantar Sam pun lantas bersiap-siap untuk berangkat mengantarkan pizza tersebut Saat Sam akan segera berangkat, salah satu temannya bertanya kemana Sam akan mengantar pizza tersebut Sam mengatakan bahwa ia akan mengantar pizza tersebut ke desa yang bernama Mile Basin Lalu temannya tersebut mengatakan bahwa Mile Basin adalah tempat yang sangat mengerikan Ia berharap agar Sam hati-hati Lalu Sam pun pergi Saat masuk ke desa Mile Basin, Sam melihat ada seorang gadis kecil yang melambaikan tangan padanya Lalu tiba-tiba gadis kecil tersebut menghilang Wow Sesampainya di rumah pelanggan, Sam lantas memberikan pizza tersebut Lalu pelanggan tersebut memberikannya bukti transfer pembayaran dan menutup pintu rumahnya Tanpa memberikan ongkos kirim sama sekali Sam yang marah pun lantas menggedor-gedor pintu Namun tidak ada jawaban Sam pun akhirnya bergegas ke motornya Saat Sam mencoba menyalakan motornya Sam baru menyadari bahwa ternyata motornya kehabisan bensin Sam yang terlihat sangat amat marah pun Lantas berniat untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang Dan menagi ongkos kirim pada pelanggan tersebut Agar ia bisa membeli bensin Setelah Sam masuk ke dalam rumah tersebut Sam melihat di sebuah ruangan ada sekumpulan orang yang sedang melakukan pertemuan Sam pun lantas berjalan menuju ruangan tersebut Di sana terlihat ada seorang wanita bernama Denika yang sedang memimpin acara tersebut Sam pun lantas masuk ke dalam perkumpulan tersebut Sambil mencari pelanggan yang tadi ia temui di depan rumah Sam mencoba bertanya dengan salah satu orang yang ada di sana Namun orang tersebut mengatakan bahwa Sam seharusnya tidak berada di tempat ini Dikarenakan ini adalah acara tertutup Saat Denika mengatakan bahwa malam ini kita akan persembahkan sebuah ritual untuk setan Agar bisa terus menjadi orang kaya raya Akhirnya kita tahu bahwa perkumpulan ini adalah perkumpulan khusus para penyembah setan Singkat cerita salah satu peserta bernama Gypsy mengatakan bahwa Malam ini mereka harus memanggil Raja Iblis yang bernama Bapomet Namun Denika mengatakan bahwa Memanggil Bapomet memerlukan sebuah pengorbanan Dan pengorbanan tersebut membutuhkan tumbal seorang yang masih perawan Setelah Denika mengatakan hal tersebut Tiba-tiba Sam berteriak dan mengatakan bahwa Bolehkah ia meminta ongkos kirim untuk pizza yang ia antar tadi Denika pun lantas bertanya Siapa kamu? Sam pun menjawab bahwa ia adalah seorang pengantar pizza Lalu Denika pun bertanya Apakah kau masih perawan? Sam pun menjawab bahwa itu adalah pertanyaan pribadi yang ia tidak ingin menjawabnya Mendengar jawaban dari Sam Denika lantas mengatakan bahwa Sam adalah seorang perawan Denika pun menyuruh anggotanya untuk menangkap Sam Denika pun mendekati Sam lantas meniupkan serbuk ke wajah Sam Alhasil Sam pun pingsan Saat Sam sadar Sam melihat seorang pria yang sedang duduk santui di subah sofa Sambil nonton TV Pria tersebut bernama Barry Ia mengatakan bahwa Sam dan dirinya malam ini akan sama-sama dibunuh oleh istrinya Sam yang berusaha untuk duduk Lalu bertanya Apa yang terjadi? Barry menjawab bahwa malam ini istrinya dan seluruh anggota penyembah setan Akan mengadakan ritual penyembahan setan Dan mereka akan mengorbankan seorang perawan Barry pun bertanya Apakah kau masih perawan? Sam pun menjawab Ya Barry yang kaget pun lantas mengatakan bahwa Bapomet membutuhkan rahim seorang perawan Agar ia bisa lahir ke dunia Jadi satu-satunya solusi mencegah Bapomet lahir adalah Membuat Sam menjadi tidak perawan Lalu Barry pun berusaha untuk memperkasos Sam Demi menyelamatkan Sam agar tidak dikorbankan Namun Sam yang masih bingung terus memberi perlawanan Saat Sam sudah terpojok Tiba-tiba Ponsel Sam berbunyi Sam yang melihat Barry masih terkejut dengan suara ponsel miliknya Lantas menyerang Barry sampai berdarah Sam yang terkena darah dari Barry pun lantas berusaha mengambil ponselnya Dan meminta bantuan Barry yang memegang pistol di tangannya berusaha untuk menembak Sam Barry tewas saat itu juga Mau enak malah tewas guys Saat Denika dan para pengikutnya hendak menjemput Sam Alangkah tergejutnya ia Karena melihat Sam sudah tidak ada di ruangan tersebut Justru ia malah melihat suaminya telah tewas Ia pun lantas mengambil jantung suaminya Lalu menyuruh salah satu pengikutnya untuk memasukkan jantung tersebut Di sebuah tempat khusus Di sebuah jalan sepi Terlihat Sam berlari untuk mencari bantuan Hingga sampailah ia di sebuah rumah Ia pun lantas menggedor-gedor pintu rumah tersebut Terlihat seorang wanita yang mengaku sebagai babysitter bernama Melody pun Mempersilahkan Sam untuk masuk Sam pun lantas membuka kaosnya lalu menaruhnya Melody lantas membantu Sam untuk membersihkan darah yang ada di wajah dan tubuh Sam Lalu memberikan Sam sebuah minuman agar Sam bisa sedikit tenang Namun Sam tidak meminumnya Malah justru minuman tersebut diambil oleh dua anak kecil yang ada di rumah tersebut Lalu diminum oleh salah satu anak yang ada di sana Alhasil anak yang meminum minuman tersebut langsung tewas Melody yang melihat kejadian tersebut lantas marah pada Sam Saat Sam mulai sedikit ketakutan Salah satu bocil yang masih hidup lantas menyetrum kaki Sam Yang membuat Sam langsung terjatuh Sam pun lantas membukul bocil tersebut hingga pingsan Melody yang semakin murka pun lantas berusaha menyerang Sam menggunakan alat setrum milik bocil tadi Sam yang ketakutan terus berjalan mundur sampai ke lantai dua rumah tersebut Saat mereka baru sampai ke lantai atas Tiba-tiba dari kamar muncul wanita dengan boor di pinggangnya bernama Tina Tina pun langsung menyerang Sam dengan boornya Namun Sam bisa menghindari boor tersebut dengan mendorong Melody ke arah Tina Alhasil Melody tertusuk boor tersebut Tina yang kesal lantas mencoba kembali menusuk Sam Namun sial untuk Tina Boornya justru malah menusuk sebuah stop kontak yang membuat mereka kesetrum sampai tewas Setelah itu Sam yang akan kabur mendengar suara teriakan dari dalam kamar Sam pun lantas masuk ke dalam kamar tersebut Di sana ia melihat seorang wanita yang disekap Sam pun langsung menolong wanita tersebut Di sini kita akhirnya tahu bahwa wanita yang disekap tersebut adalah wanita yang ada di awal film tadi Wanita tersebut bernama Susie Setelah melepaskan wanita tersebut Sam yang melihat di ruangan tersebut ada telpon Lantas menggunakannya untuk menelpon 911 Namun saat Sam masih mengobrol dengan 911 Tiba-tiba Susie merebut telpon tersebut dan mengatakan bahwa penerima telpon tersebut adalah Gypsy Alhasil Gypsy dan seluruh anggota penyembah setan langsung berjalan menuju rumah tersebut Susie pun lantas mengajak Sam untuk keluar dari rumah tersebut dan bersembunyi di rumah yang lain Denika dan seluruh pengikutnya yang sudah berada di rumah tersebut menemukan kaos dari Sam dan membawanya pergi Di rumah Denika terlihat Denika mengeluarkan jantung yang tadi ia ambil dari suaminya Yang kini sudah terlihat membesar dan masih bergerak Ia pun lantas membedah jantung tersebut lalu memberinya darah dari tangannya Setelah itu ia memasukkan kaos Sam ke dalam wadah jantung tersebut dan menutupnya Lalu ia menyuruh jantung tersebut untuk menangkap Sam Jantung tersebut pun lantas melompat pergi Di tempat lain terlihat Susie sedang menaburkan garam di sekitar tempat ia dan Sam bersembunyi Ini bertujuan agar roh jahat, setan, dan monster tidak bisa masuk ke dalam tempat tersebut Di sana Susie juga mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari Denika yang merupakan pemimpin perkumpulan setan tersebut Ia pun juga mengatakan bahwa sebenarnya ialah yang seharusnya dikorbankan dalam ritual setan malam ini Namun karena ia telah melepaskan keperawanannya, maka ibunya menyuruh dua gadis psikopat untuk membunuhnya Lalu Sam mengatakan bahwa ia ingin pulang saja Susie pun mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa keluar dari kompleks tersebut selama matahari belum terbit Singkat cerita, Sam masuk ke dalam sebuah tempat penyimpanan baju dan memakai sebuah kaos agar tidak kedinginan Di jendela terlihat garam yang tadi ditaburkan oleh Susie tertiup angin sebagian Sam yang sekarang sedang berada di sebuah kamar tidur terlihat sedang menenangkan diri dengan mengatakan kalimat Dua ekor kelinci lucu berulang kali Namun tanpa Sam sadari, tiba-tiba spray yang ada di kamar tersebut bergerak sendiri dan menyerang Sam Sam yang sangat ketakutan pun lantas berteriak meminta tolong Tidak selang berapa lama Susie datang dan menolongnya Alhasil Sam pun berhasil diselamatkan Susie lantas membawa spray iblis tersebut dan memasukkannya ke dalam kulkas Di tempat lain terlihat Denika yang telah menemukan ponsel milik Sam lalu menelpon salah satu teman Sam yang bernama Johnny Dengan mengatakan bahwa Sam ingin bertemu dengannya malam ini Di ruangan lain terlihat Gypsy sedang memimpin sebuah ritual sihir untuk membunuh Susie Karena ia telah memiliki rambut dari Susie Susie yang sedang berbicara dengan Sam terlihat matanya mulai mengeluarkan darah Susie yang menyadari bahwa ia telah disantet Lantas meminta tolong kepada Sam untuk menuliskan sebuah mantra sedih sekujur tubuhnya Agar santet tersebut tidak bisa terus menyerangnya Sam pun dengan sigap lantas melakukan apa yang dikatakan oleh Susie Alhasil Susie pun berhasil diselamatkan Terlihat Gypsy sangat murka karena santetnya tidak berhasil Di rumah Denika terlihat Johnny sudah datang Denika pun lantas menyuruh Johnny untuk duduk Di sana Johnny disuruh menghisap sebuah serbuk yang Denika katakan sebagai serbuk nikmat Namun ternyata itu adalah serbuk sihir Yang menyebabkan Johnny memuntahkan semua jeruan yang ada di dalam tubuhnya Alhasil Johnny pun akhirnya tewas Jeruan yang sudah Johnny keluarkan lalu dijadikan alat untuk melihat di mana Sam berada oleh Denika Tidak selang berapa lama Gypsy dan teman-temannya datang Dan langsung memegangi Denika karena dianggap telah melindungi Susie dari sihir yang ia kirim tadi Lalu salah satu anggota di tempat tersebut langsung menusukan sebuah besi tepat di kepala Denika Yang menyebabkan Denika terkapar tak berdaya Susie lantas menelpon Gypsy Di sana ia mengatakan bahwa Sam dan dirinya sedang berada di rumah Gypsy Gypsy dan seluruh pasukannya lantas masuk ke rumahnya untuk mencari Sam dan juga Susie Di rumah Denika, Denika yang ternyata masih hidup lantas mencabut besi dari kepalanya Lalu mengambil beberapa jantung untuk ia makan Agar ia bisa kembali kuat seperti semula Ia pun meminta pada Bapomet agar ia diberi kekuatan untuk bisa menemukan Sam dan juga Susie Di hutan terlihat Susie dan Sam sedang berlari Namun di tengah perjalanan Sam malah terjatuh Saat ia berdiri Susie sudah tidak lagi tampak di sekitarnya Sam yang ketakutan pun langsung diserang oleh seekor monster pohon Beruntung Susie tiba-tiba datang dan menembak monster tersebut hingga tewas Saat Susie dan Sam baru keluar dari hutan tersebut Mereka disambut oleh Denika yang ternyata sudah berada di depan mereka Susie pun menodongkan pistol ke arah Denika Denika yang kesal lalu menyerang Susie dengan kekuatan sihirnya Yang membuat Susie tak sadarkan diri Sam yang melihat hal tersebut lantas mengambil pistol milik Susie dan menodongkannya ke arah Denika Namun sayang Denika yang ternyata memiliki potongan kaos dari Sam Lantas menggunakan ilmu santetnya untuk membuat Sam tak sadarkan diri Alhasil Sam dan Susie pun dibawa oleh Denika Saat Sam sadar ia dan Susie sudah terikat di sebuah altar pengorbanan Mereka pun berusaha untuk melepaskan diri Tidak selang berapa lama terlihat Denika muncul lalu menghampiri Gypsy Dan dengan kekuatan santetnya membunuh Gypsy dengan sangat mudah Di altar Susie memohon pada ibunya agar mau melepaskan dirinya dan juga Sam Namun Denika mengambilkan permohonan tersebut dan melanjutkan ritual pemanggilan Mbak Pomet Tidak selang berapa lama para iblis, setan, dedemit dan kawan-kawannya datang Lalu terlihat perut dari Sam mulai membesar Sam yang di dalam tubuhnya sudah ada bayi Bapomet pun lantas melepaskan rantai yang mengikatnya Lalu mengambil pisau untuk mengancam Denika Di sana Sam menyuruh Denika untuk melepaskan Susie Namun bukannya melepaskan Susie Denika pun justru malah membunuh Susie dengan kekuatan sihirnya Alhasil Susie pun akhirnya tewas Sam yang sangat sedih pun lalu ditangkap kembali oleh anak buah dari Denika Dan kembali diikat Di sana Denika kembali melakukan ritual kelahiran dari Mbak Pomet Sam yang terus mengucapkan dua kelinci berbunuh lucu berulang kali Malah justru melahirkan dua ekor kelinci yang sangat lucu Denika pun terlihat sangat terkejut melihat hal tersebut Tidak selang berapa lama Tiba-tiba datang seorang wanita membawa pedang yang mencoba menebah Sam Lalu Sam terbangun di sebuah tempat yang entah itu dimana Sam yang kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi pun Mencoba untuk keluar dari tempat tersebut Lalu Sam melihat seorang gadis kecil yang sedang bermain ayunan Setelah melihat Sam Gadis tersebut langsung memeluk Sam Sam yang masih bingung pun Lantas bertanya pada gadis kecil tersebut Siapakah dirinya Gadis tersebut menjawab Bahwa namanya adalah Sam Asal Dan ia berasal dari neraka Ia merupakan iblis yang berasal dari dunia atas Sedangkan Mbak Pomet adalah iblis yang berasal dari dunia bawah Sam lantas meminta pada gadis kecil tersebut agar mau menyelamatkannya Namun gadis kecil tersebut mau menyelamatkan Sam Asalkan ia diperbolehkan memakan salah satu kelinci yang baru saja Sam lahirkan Sam pun memperbolehkannya Lalu tiba-tiba Sam muncul kembali di tempat ritual Di sana ia melihat Denika dipenggal kepalanya oleh seseorang Sam yang sangat ketakutan pun Lantas berlari menjauh dari tempat tersebut Sam pun lantas menyalakan motornya yang ternyata bensinnya sudah kembali penuh secara ajaib Dan Sam pun akhirnya berhasil pergi dari tempat tersebut Di akhir film terlihat Sam kembali ke kedai pizza Ia mengatakan pada bosnya bahwa ia berhenti bekerja menjadi pengantar pizza Bosnya pun bertanya Lantas kau mau kemana Sam pun menjawab bahwa ia akan pergi ke Australia Dan film pun akhirnya selesai